Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman jumpa lagi di global 1 channel hari ini kita memperbaiki mesin cuci satu tabung ya ini bukan hanya LG kejadian seperti ini bisa di merk yang lain yaitu dia condorong muter ke kanan terus lebih kenceng ke kirinya kayak gak ada tenaga ya yang kalian bisa bilang dia lebih muter ke kanan ya dan tabungnya itu muter ke kanan kenceng banget kalau ke kiri dia seperti gak ada tenaga ini kan kayak muter ke kanan terus nah kejadian seperti ini bisa terjadi sebaliknya jadi tabung gak muter tengahnya aja yang muter ya apalagi pada saat mengering biasanya ada yang cuma tengahnya aja yang muter ke kanan nah ini kejadian seperti ini adalah setelan rem yang tidak pas yang ada di bawah gearboxnya guys jadi kita akan memperbaikinya ya guys jadi ini kalau yang ini adalah kasusnya dia muter ke kanan saja tidak bolak-balik kan harusnya ke kanan terus ke kiri ya oke langsung aja kita perbaiki ya caranya gampang banget kita matikan dulu oke kita nanti kita pause ya kita buang airnya dulu nanti kita perbaiki ya nah untuk penyetelan remnya ini kita harus tidurkan mesin cucinya dan kita harus rebahin dan ambil yang ini ya ini biasanya cuma dicabut aja guys nah kayak gini nah nanti di bawah itu baru kelihatan dia bagian rem-remnya ya atau setelan gearboxnya kalau saya bilang sih lebih gampangnya setelan rem ya jadi untuk menyetel rem ini kita cuma butuh kunci pas 8 ya ini kunci pas 8 tergantung mesin cucinya ada yang 10 ada yang 8 tapi kebanyakan adalah kita menggunakan kunci pas 8 nah di cara kerjanya seperti ini teman-teman ya mesin cuci LG biasanya di saat dia mencuci atau dia putar ke kanan dan ke kiri ini ada narik sedikit ya narik sedikit seperti ini kalau ini nariknya ke bagian nutup ini ya ini nariknya kan kesini nah kondisi dia narik segini ini gak boleh disini kan ada gigi ya nah biar kelihatan ini saya copot dulu ya teman-teman nah ini saya lepas dulu tapi buat teman-teman gak usah dilepas ya ini supaya biar lebih paham aja kita copot dulu ini bagian penutupnya nah udah saya copot ya teman-teman disini kan ada kelihatan gear ya ini ya nah kalian bisa lihat ini ini dia menyangkut di gearnya jadi menyangkut disini harus menutup nah seperti ini jadi kalau di saat dia mencuci ini kan narik sedikit ya ini dia narik sedikit kalau LG kalau yang lainnya gak narik sama sekali ya cuma diem dan ini harus nempel harus menekan di gearnya nah di gear kayak gini ya ini harus nekan gear seperti ini supaya dia ini bisa ke kanan dan ke kiri kayak gini ya jadi dia kalau mencuci dia kan kayak gini nah seperti ini guys nah pas di saat mengering dia kan narik dia narik ke atas dan ini harus lepas nah ini harus lepas supaya nah ini narik supaya ini harus lepas ya supaya dia tabungnya muter kalau ini lepas dia tabungnya muter ya seperti itu saya bilang tadi disana yang tabung yang besar ya kalau ini nempel nah ini yang muter adalah tengah nah kondisi yang saya alami dia kalau LG kan narik sedikit nah ini dia lepas dari ini jadi ikut muter ya jadi tabungnya ikut muter nah untuk memperbaiki kasus yang punya saya ini dia dia ininya kurang ke atas ya teman-teman jadi ini kita setel kita ini kita renggangkan ini ya bagian bawah ini ini kurang merenggang jadi gimana caranya ini direnggangkan tapi jangan terlalu merenggang nah seperti ini nah ini kita kencangkan yang di atas ditahan yang ini dikencangkan ke bawah kita coba lagi kalau ini kita tarik sedikit kalau LG dia memang seperti ini yang narik sedikit ini tetap harus nempel pada saat ditarik full oleh ini nah ini harus lepas ya nah supaya ini berat nah supaya tabungnya muter nah ini setelannya sudah pas jadi buat teman-teman yang mengalami pulsatornya aja tabungnya agak muter di saat mengering setelannya ini bisa kurang pas juga atau seperti yang punya saya alami yaitu dia muter ke kanan saja tidak muter ke kiri itu juga setelan dari ininya ya teman-teman nah ini setelannya sudah pas jadi dia di saat narik sedikit dia masih nempel ya ini masih nempel nah di saat narik full dia ini ini lepas ya ininya lepas nah berarti ini sudah pas oke sekarang kita coba dengan pakaian langsung ya kita tutup dulu ya teman-teman oke sudah dipasang ininya kita pasang lagi ini ini masangnya gampang kalian lihat ini ada kuncinya kita masukkan dari atas kayak gini nah ini supaya tikus tidak masuknya oke sekarang kita coba nah bisa dilihat teman-teman itu dia muter ke kanan dan ke kiri ya cuma disini tidak kelihatan ya teman-teman kalau dibuka dia karena ada ininya ya nah itu lihat ya udah mulai ke kanan dan ke kiri mungkin disini kalau dibuka error ya guys jadi sengaja saya kasih beban sedikit biar kelihatan nah ini ya nah jadi sudah berhasil ya teman-teman jadi buat teman-teman yang mengalami kayak gini itu bisa disetel tuas remnya ya dengan kunci 8 jadi kebalikannya jika teman-teman terlalu renggang maka dia waktu ngering tabungnya yang ini gak berputar ya cuma tengahnya aja jadi harus pas bener-bener harus pas oke sekian dulu ya videonya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati